assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman-teman sahabat cpi channel dimana saja berada Alhamdulillah ya hari ini memasuki hari ke-4 ya atau ke-5 di bulan Ramadan ini dan sebelumnya saya ucapkan merhaman ya Ramadan untuk semuanya yang sedang menjalankan mudah-mudahan kita diterima ibadah puasa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik nah ini video tutorial kali ini saya akan menjawab beberapa komentar yang katanya Bang tolong buatkan tutorial cara root Samsung Galaxy A01 core A013 G menggunakan magis baik di sini saya akan jawab semuanya tapi silakan kalian ikuti ya dengan teliti agar kalian juga bisa berhasil Nah untuk untuk lebih lanjutnya ya silahkan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya follow fastrad JP Smart Service nih ini Samsung A01 core atau Samsung A013 G ya nah seperti ini di sini eh silahkan kalian cek ya atau saya cek di sini belum ada ya aplikasi tambahan dan magis atau apa ya seperti ini ya nah nah sebentar aduh maaf baik untuk eh langkah awal silahkan kalian samakan build number atau nomor versi dengan HP saya nih ya u1 atg3 ya Android 10 u1 atg3 nah seperti ini A013 G jx u1 atg3 silahkan kalian gunakan firmware itu ya kalau misalnya beda kalian gunakan firmware itu kalian cari firmware itu di Google ya lalu full flash dulu menggunakan kode firmware yang sudah saya jelaskan tadi u1 atg3 nah sekarang saya koneksikan HPnya dulu ke wifi ke internet ya agar terhubung dan wajib ya eh a01 core kalian harus sudah unlock bootloader cara unlock bootloader ini sama sekali mudah ya sudah saya jelaskan juga di beberapa tutorial Samsung sebelumnya ini HPnya sudah connect ya kita akan aktifkan dulu USB debuggingnya dulu ya ya sebentar nih eh sistem developer option about on build number kita ketuk beberapa kali terus kembali lagi kita pilih ini developer option dan disini om-unlocknya tidak bisa disentuh iya karena HPnya sudah unlock bootloader jadi om-unlocknya tidak bisa disentuh abekan kita hanya mengaktifkan USB debuggingnya dulu kita aktifkan setelah aktif kita matikan dulu HPnya ya kita matikan HPnya terus masuk ke mode Odin seperti biasa volume atas dan volume bawah kita colok kita tekan ya maaf kita tekan terus colok HPnya ke komputer atau laptop jangan lupa ya install Samsung USB driver dulu nah setelah itu kita nih juga disini sudah aku semua memakan ya jangan ada ceking jangan ada yang on pokoknya off semuanya kita cek ya file-nya ini nih file-nya nih nih file-nya ya file-nya akan kita gunakan sebagai alat routing Samsung A013 gini kita ekstrak dulu odnya kita buka langsung modinya nah untuk file ap kita arahkan jangan ke official ap-formware ya auto reboot biarkan ya auto reboot biarkan kita pilih ap terus kita arahkan ke file-nya ya nah jangan yang ini ya kita pilih yang masukkan ini ap ap file file root ya Nah kalau sudah masuk ap file root nya seperti ini ya untuk blcp dan cst kalian gunakan file official kalian masukkan file file yang official pada menu ap cp dan csg eh kecuali ap ya blcp cst itu kalian masukkan eh file official kecuali ap ya kita klik start dan tunggu ini proses flashing proses flashing ya proses flashing routing Samsung Galaxy A013 g terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 ngàys. Terima kasih. Terima kasih. Kita install. 45 air. でしょう. Terima kasih. tadi ya kita instalkan dulu setelah itu kita buka langsung buka langsung tunggu sebentar dia akan ada additional setup kita pilih oke nah kita pilih oke dan HP akan restart kembali dalam 5 detik jadi silahkan tunggu ya tunggu saja eh jangan panik HP akan restart selama 5 detik ya kita tunggu nih hasilnya oke 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 nah kita cek lagi kita lihat lagi disini nanti akan ada magisnya yang terbaru coba nih kita cek ya nah ini ya si magisnya sudah yang terbaru dan HP ini saya rasa sudah suksesnya di root mantap oke nah untuk lebih penasaran ya untuk lebih penasaran kita akan copy kan nih root checkernya untuk eh apa namanya untuk mengecek apakah HP ini bener-bener bener-bener sudah terroot ataukah belum kita akan instalkan root checker sebentar saya akan copy kan root checkernya dulu di HP ini bentar ya oke 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 ya sudah saya sudah mengopikan root checkernya di HP ini kita coba cek di my file ke sebentar ya bentar 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 sebentar Oh 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 sebentar Ah internal storek ini root checkernya kita instalkan dulu kita instalkan root checkernya untuk memastikan bahwa proses routing tadi sudah berhasil ya sudah berhasil dan sudah apa namanya sudah 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 terut HP HP Samsung Galaxy A01 yang satu ukur ini selamat menikmati selamat menikmati kita buka dulu root checkernya untuk memastikan HP ini sudah terroot atau belum ya kita cek nih nanti kita cek nantinya di rootchecker verify root dan mantap ya izinkan selesai congratulations your device is rooted mantap ya oke jadi itulah jalan cara root Samsung Galaxy A01 Core A013G magis ya yang sudah saya jawab ini komentar dari beberapa komentator katanya tolong buatkan tutorial cara root Samsung A01 Core ini sudah saya buatkan jadi silahkan kalian teliti saja ikuti apa yang saya sampaikan jangan lupa ya standby di JP Channel karena akan banyak sekali tutorial yang terbaru dari saya JP Channel terima kasih yang sudah mendukung saya hingga saat ini dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya aktifkan notifikasi di loncengnya follow fanspec JP Smart Service sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya terima kasih dan salam sub indo by broth3rmax